Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas gizi untuk kanker ovarium. Apa sih kanker ovarium itu? Kanker ovarium adalah kondisi di mana adanya jaringan yang bertumbuh secara tidak normal pada ovarium wanita yang pertumbuhannya berlebihan dan tidak terkoordinasikan dibandingkan dengan pertumbuhan jaringan normal. Pertahun 2018, kanker ovarium menepati posisi ketujuh untuk kanker yang paling banyak dirita oleh wanita di dunia. Tahun 2020 di Indonesia, sebanyak 14.896 kasus ovarium baru, 9.581 diantaranya mengalami kematian. Kenapa bisa seperti itu? Hal itu disebabkan karena kanker ovarium baru bergejala saat sel kanker sudah menyebar, sehingga 60-70% pasien kanker ovarium baru terdeteksi saat sudah stadium lanjut. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat risiko seseorang terkena kanker ovarium. Yang pertama, 5-10% penderita kanker ovarium adalah karena adanya faktor keturunan atau genetik. Yang kedua, konsumsi obat kontrasepsi disebutkan dapat menurunkan risiko kanker ovarium, sedangkan terapi hormon pengganti dapat meningkatkan risiko kanker ovarium. Yang ketiga, yaitu faktor reproduksi, wanita yang pernah melahirkan dan menyusui menurunkan risiko terkenanya kanker ovarium. Selain ketiga faktor tersebut, ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu kondisi obesitas. Kondisi obesitas dapat memperburuk kondisi penyakit kanker ovarium, sehingga penting bagi penderita kanker ovarium untuk mencapai status gizi yang normal. Tanda dan gejala kanker ovarium tergolong umum dan tidak spesifik, sehingga perlu untuk memeriksa diri ke tenaga medis agar kanker terdeteksi lebih dini dan dapat ditangani segera. Tanda dan gejala kanker ovarium diantaranya adalah perut terasa kembung, nyeri di bagian panggul dan perut akibat kemungkinan penyebaran ke daerah usus, nafsu makan menurun karena cepat kenyang, sering buang air kecil karena adanya desakan di bagian organ kandung kemih. Pengobatan untuk pasien kanker ovarium dalam medis dapat dilakukan dengan operasi. Operasi merupakan tindakan pertama untuk mencari tahu seberapa jauh kanker menyebar atau untuk mengangkat sel kanker. Operasi dilakukan bagi kanker ovarium dengan ketebalan atau diameter kurang dari 1 cm. Selanjutnya yaitu kemoterapi. Kemoterapi diberikan untuk setelah dan sebelum dilakukannya operasi untuk membantu mematikan sel kanker. Yang selanjutnya yaitu terapi radiasi. Terapi radiasi dilakukan untuk mematikan sel-sel kanker sisa dari operasi dan kemoterapi. Selain dengan terapi medis, terapi gizi juga diperlukan untuk membantu penderita kanker ovarium menurunkan resiko perkembangan penyakit. Prinsip diet untuk penderita kanker ovarium yaitu tinggi serat, tinggi zat besi, dan tinggi antioksidan. Sedangkan untuk syarat dietnya yaitu porsi kecil tapi sering dan mudah dicerna. Bahan makanan yang dianjurkan untuk penderita kanker ovarium yang pertama adalah sumber serat. Tinggi konsumsi serat ditemukan dapat menurunkan risiko kanker ovarium secara signifikan dengan menurunkan level hormon pemicu kanker ovarium. Contoh makanan sumber serat yaitu roti gandum, kacang merah, kacang polong, edamame, nasi merah, dan ot. Yang kedua adalah sumber fitoestrogen. Fitoestrogen adalah zat gizi yang membantu pengaturan hormon pada wanita. Sehingga konsumsi fitoestrogen dapat membantu pengaturan hormon penyebab kanker ovarium. Contoh makanan sumber fitoestrogen adalah kacang kedelai, edamame, tahu, dan tempe. Yang ketiga yaitu sumber antioksidan. Antioksidan berfungsi untuk membuang radikal bebas di dalam tubuh. Sumber-sumber antioksidan yaitu teh hijau, sayur-sayuran seperti wortel, brokoli, buah-buahan seperti pisang, pir, alpukat, dan apel. Yang keempat adalah makanan sumber zat besi. Contohnya hati ayam, ikan, daging ayam tanpa lemak, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Yang kelima yaitu produk susu. Produk susu yang dianjurkan adalah produk susu skim atau susu rendah lemak. Makanan yang harus dihindari oleh penderita kanker ovarium adalah sumber lemak trans. Contohnya junk food atau makanan cepat saji dan gorengan. Selanjutnya yaitu bagian daging yang berwarna putih atau lemak, daging yang kurang matang, sosis, dan daging asap. Kemudian makanan yang tinggi gula juga harus dihindari oleh penderita kanker ovarium. Nah berikut ini ada contoh menu makan sehari yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi untuk makan sehari-hari. Untuk sarapan pagi, teman-teman bisa mengonsumsi roti 2 lembar isi telur, selada, dan tomat. Untuk buahnya bisa apel 1 buah ukuran sedang, dan susu rendah lemak 1 gelas sebanyak 200 ml. Untuk snacknya bisa biskuit 4 keping dan jus buah dari buah apa saja sebanyak 1 gelas atau 200 ml. Untuk pilihan makan siangnya, teman-teman bisa mengonsumsi nasi merah 1,5 centong dengan lauk semur tempe dan daging masing-masing 1 potong ukuran sedang, temis kacang panjang 1,4 gelas, jeruk 1 buah ukuran sedang, dan snacknya bubur kacang hijau sebanyak 2 sendok makan untuk kacang hijaunya, dan susu kedalai 1 gelas atau 200 ml. Dan untuk pilihan makan malamnya, teman-teman bisa mengonsumsi nasi putih sebanyak 1,5 centong dengan ayam panggang 1 potong ukuran sedang. Untuk sayurnya, sayur sop setengah gelas sayur, dan buahnya pisang 1 buah ukuran sedang. Untuk snack malam bisa susu rendah lemak sebanyak 1 gelas atau 200 ml, dan biskuit 4 keping. Perlu diingat ya teman-teman, makanan-makanan ini bisa diganti sesuai dengan selera teman-teman semua, tapi harus sesuai dengan prinsip yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu tinggi serat, tinggi antioksidan, dan tinggi zat besi. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat dari gizi untuk kanker ovarium. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah informasi bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.